Kehidupan keluarga Hadratus Syaiq Khulil bin Nawawi bin Nur Hassan Pada tahun 1947 Masehi atau 1366 Hijriah Beliau Hadratus Syaiq Khulil bin Nawawi Menikah dengan Nyai Asmah dari Podokaton Pasuruan Setelah sekian tahun berkeluarga Beliau tidak dikaruni putra seorang pun Akhirnya Kehulil bin Nawawi menikah dengan seorang janda berputra satu Yang bernama Nyai Murti Sebelumnya Nyai Murti ini adalah istri dari Kei Ali Wafa Tampung Rejo Jember Istri Kei Khulil bin Nawawi yang kedua ini menetap di Warung Tobok Saat tiba waktu ngelir Biasanya Kei Khulil datang ke sana dengan naik dokar Karena saat itu belum ada transportasi seperti motor, mobil dan lain sebagainya Dari istri keduanya ini pun Kei Khulil tidak dikaruni anak Karena memang dari panca warga yaitu Kei Nur Hassan bin Nawawi, Kei Khulil bin Nawawi, Kei Sirajul Millah Wattin bin Nawawi, Kei Sa'adullah bin Nawawi dan juga Kei Hasani Lima putra Kei Nawawi ini hanya dua yang tidak dikaruni keturunan yaitu Kei Khulil dan juga Kei Hasani bin Nawawi Dalam muasyarah atau berhubungan dengan kedua istrinya, Kei Khulil Nawawi sangat berhati-hati dalam berperilaku adil Utamanya soal kosam atau menggilir istri-istrinya Pernah suatu ketika kore api Kei Khulil Nawawi ini tertinggal di dalamnya Nyai Asma Namun Kei Khulil tidak berani mengambil sendiri dengan alasan hari itu bukan waktu gilirannya Malah saat beliau sudah sakit parah, Kei Khulil ini tidak mau dibawa ke dalam istri yang pertama yaitu Nyai Asma Sebab bukan saatnya giliran Nyai Asma Waktu hampir wafat pun, Kei Khulil Nawawi ini menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada istri-istrinya Khawatir pernah berperilaku tidak adil kepada istri-istrinya Soal kehati-hatiannya inilah Kei Khulil bin Nawawi pernah berkata pada seseorang mengenai berpoligami Dan ini menjadi pesan bagi para santri, alumni, dan masyarakat luas bagi yang hendak berpoligami Dauhnya Kei Khulil bagaimana? Awakmu gelem di akhirat melaku medeng Katanya Kei Khulil kamu mau di akhirat nanti kamu itu berjalan miring Ungkapan Kei Khulil itu adalah ancaman bagi seorang suami yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya Seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW Ini menjadikan tamparan bagi kita semuanya yang berpoligami Apakah kita bisa berperilaku adil atau tidak? Setidaknya Dauh Kei Khulil ini Menjadikan pegangan bagi kita semuanya yang melakukan poligami Mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan aliran barokah dari para masyayih-masyayih sidur kiri Khususnya Habratul Syekhi Khulil bin Nawabi Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton!